Tim Omsal Unit Kriminal Umum, Krimum, Polres Metro Jakarta Selatan berhasil meringkus pelaku penusuk seorang mahasiswi sesama temannya yang dikenal melalui media sosial. PLT Kasihumas Jakarta Selatan, AKP Nurma mengatakan telah berhasil menangkap pelaku berinisial kas alias A-20, merupakan seorang mahasiswa. Peristiwa kejadian penusukan pada Senin 22 Juli 2024, pukul 2.30 WIB, langsung melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Omsal langsung bergerak pimpinan Kanit Krimsus AKP Sofian berhasil ditangkap pada Rabu 24 Juli 2024, ujar Nurma didampingi Kanit Krimum Polres Metro Jaksel, AKP Sofian di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 25 Juli 2024 siang. Ada pun tersangka berinisial kas alias A-20, ditangkap di apartemennya daerah Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat perbuatan pelaku kas menusuk korban menggunakan pisau hingga terluka di bagian leher sampai jari-jari korban karena sempat melawan. Korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku, karena apa yang diminta pelaku kepada korban untuk berhubungan intim di dalam mobil tidak dikasih, tuturnya. Perbuatan pelaku terhadap korban, menurut Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan AKP Sofian dalam keadaan sadar tanpa pengaruh narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku di jerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan membuat korban terluka diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!